nah ah 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 oh gue ada gitu cara nama hmm hmm right now one one you're lying ah ulang mah ngomong ngesa bener-bener hehehe oh oh no um the 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 Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Jurnal Risa Malam ini kita kembali penelusuran di sebuah tempat Letaknya itu di daerah Lembang Ini tempatnya bagus banget, sekitarnya juga asik banget Tapi kita gak pernah tahu kalau malam-malam kayak gimana Ini bakal seru banget Saya bakal ketemu dulu sama pemilik atau yang punya tempat ini Kita ngobrol-ngobrol dulu, kita panggilkan Alshad Halo teh, apa kabar? Halo semua Gimana Alshad? Gimana teh? Sibuk apa nih sekarang? Sibuk biasa lah, ngurusin binatang dirumah kan Sama dengan Youtube juga, biar sukses kayak Jurnal Risa Waduh, waduh Eh, tapi Alshad juga ini pemenang award loh Iya, kita kan pemenang award Luar biasa Eh, kita mewakili Bandung ya Iya, betul Mewakili Bandung Oke Nah, Alshad ini salah satu Youtuber yang asik banget kalau diajak collab Daik wae Daik wae Mau aja ya Iya Tenang ada translate-nya nanti, Shad Oke, siap Kalau mau sunah-sunahan juga bebas Oke, siap Oke, Shad Ini tempat gede banget, luas banget Iya Ini sebenarnya tempat apa sih, Shad? Jadi dulu tuh vila ini dibangun tempat untuk Bapak kumpul sama Wanadri Oke Perkumpulan pencinta alam gitu Jadi kumpul di sini Jadi kalau misalkan lagi ada cara, kumpul di sini api unggunan, ngobrol-ngobrol Camping-camping Camping-camping kayak gitu, kumpul-kumpul sih Oke, sekarang jadi tempat perhesehatan keluarga gitu? M&D dulu kan bukan sering yang dipakai ya, jadi jarang banget ke sininya Dan juga mulai tahun 2015 mulai disewa-sewain gitu Akhirnya disewa-sewain biar gak terlalu kosong, biar gak terlalu sepi loh Oh, jadi siapapun sebenarnya bisa nyewa di sini? Bisa nyewa di sini siapapun gitu Terus denger-dengar sempat disewain untuk film juga? Iya, udah 3 film kalau gak salah udah paras shooting di sini Oke Wow Filmnya juga film horror, teh Horror? Horor Tapi kita pengen cari tau bahwa Kalau film horror kan kayaknya cocok banget di syuting di sini Tempat ini horror beneran atau enggak boleh kita cari tau gak sih? Nah itu kita cari tau, jadi memastikan ini horror beneran atau enggak Kalau ternyata horror, usirin? Horror, usirin deh Oke Oke, yaudah set, kita gak mungkin cuma berdua di sini Ada saudara-saudaraku yang lain, ada Indi, ada Riri, ada Kakang, ada Dimasta, ada Aangga, ada Jeffrey Udah kan yang saudara-saudara doang kan? Ada ya, kita kan keluarga Ya gitu teh, Seth, kita sama Papa biasa di sini Iya, biasanya di sini Ada yang udah Iya Father, mother Mana, mana yang tak? Karena parfum kan? Tapi kan bukan saudara Oh iya bener Tapi udah kayak saudara dong Farul Enggak, enggak tau kenapa, Seth, tadi tuh kan begitu ke sini Ada beberapa temen kamu kan di sini, cowok-cowok ganteng-ganteng gitu, muda-muda Si Farul begitu masuk, itu langsung keluar lagi Kenapa? Menyem parfum Tapi bukan buat baju ya, Seth Iya Buat mulut Rambut, semuanya harus wangi banget Minyak happy kali kurang, ah Eh iya, Jeffrey bawa minyak happy gak? Tapi tanpa minyak happy pun bisa ya? Minyak happy namanya, Seth Iya, biar happy Biar happy Iya Biar happy Bener Tapi Jeff, ah, ini ada pesen nih dari Alshad Kalau ada yang aneh-aneh, diusir kata gitu Tolong bersihin lah Tapi sebenarnya belum sempat lihat yang aneh-aneh Yang jaganya juga banyak ya di sini ya Oh iya? Iya Oh, udah ada gering sih bener ya Tapi gak apa-apa, kita cari tahu sejarahnya ya Seth Oke, boleh ya Kita akan membagi menjadi dua tim saja malam ini Bentar, dua tim Oke Hah? Alshad pengen nama siapa aja nih? Udahlah aku yang pilih ya Seth Pilih aja deh Alshad tuh malam ini sama Aangga Sama Jeffrey Mohon maaf Sama Rissa Oh Tim junior semua Gilmar Rissa Bener Sisanya Silahkan bergabung di sebelah kanan Beneran Bener Becah enggak Oke Aku gak tenang tahu gak Gue langkah pilihan Ini pesannya kelihatan sih Ciguel berat kakinya Hei kita sama lo bajunya sama Kak Riri Aaaaaaah Asli dia jadi katanya jadi misalku Kita senang banget deh disatuin tim ini ya Iya Udah apa ya pas Riri Gak apa-apa ya gak sama aku dulu guys Doanya nyari Doanya nyari Insya Allah Gak apa-apa Riri kan kita ada tumbal ini Oke ini Udah cukup imbang kan Eh enggak enggak bentar 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 Eh Ini Ada yang Ujian Ujian nih Ini deh kesini Aduh Gak usah sobrat Aduh Sebenernya mana aku duduk di ada Ada Kenapa Berarti imbang ya 5 4 Penginang eastback ya 1 2 3 Penginang eastback Yaudah berarti biar imbang Aset ikut dua-duanya ya timnya Oke Oke Yaudah jangan lupa apa Kang Jangan lupa subscribe Comment And like Pix Jangan lupa Jangan lupa Drangina, Drangina, Drangina Jangan kita kembali Bising umum kaya Shhh 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 Kita lagi syuting Kita kemana nih Shad nih? Mau kemana? Ini nanti dua kan? Nanti dua ya? Sebelah kanan itu ada kamar dan dapur Waduh kan? Aduh ayah Chucky kali ya What the shit Oke udah Kita kemana Shad? Ini nanti dua nih Yang kedua ya? Kita kalo sebelah kanan itu ada dapur Ada dua kamar sama satu kamar mandi Nah yang kamar paling ujung ini Yang katanya dan emang Yang paling jarang orang pengen tidur disana Jarang orang paling Jarang orang pengen tidur disana? Karena katanya ada yang bilang ga nyaman Kalo yang sensitif bilangnya ga nyaman Ga enakin lah jadi katanya Oke jadi paling angker kamar itu ya? Ya paling bisa dibilang kayak gitu Katanya pengen gue bawa disana Nah Ayo paruh Oh yuk paruh Lu itu diajakin Yaudah yuk Temudulan Pasti Apa sih? Oh itu belok 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 kanan Renginem 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 Ke sini Ya itu berapur Ini kamar ini Ya Rili mau kemana dulu nih Rik Ini apa ini? Ini balcon Balcon kecil Kalo balcon besar Udah Kamar dulu lah Kamar dulu lah Pada kecil Posisi siap-siap ga ada Sampai Gak bisa dibuka Bisa 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 Oh yaudah Jangan yang ini dulu Gimana? Kamar dulu? Silahkan Riana Rizky Hei Yang punya rumah Silahkan Maaf Gini mah males Dari-dari dulu Kam Minut Kakak Wuuu Apa ya? Wuuu Seperti Sudah ada yang menunggu kan? Tidak First impression Di atas Di atas Di atas Di atas Di atas ya? Ayo duduk Sampai ditutup Masuk 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 Wah Wah ada angin Nah dari sini aja dulu Beda hawa? Ya hawanya memang beda Sumpah Sumpah Masuk 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 ini ada semacam apa ya? Bentar 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 Ini sih Tapi Ini Kamar ini Aduh Langsung Rambutnya merang ya. Rontok rambutnya. Ya sih maksudnya, kita juga belum ada mediasi dan ngobrol ya. Kenapa atau ada apa di sini, cuma udah kelihatan. Hawanya memang nggak enak, sehat bener. Rasanya memang nggak enak. Sebenernya mah, maksudnya balik lagi ke orangnya ya. Ketika dia tidur teh, mungkin akan terjadi sesuatu, bisa jadi juga. Enggak sebenernya balik lagi ke orangnya. Cuman ya memang, nggak tahu sih. Karena emang kayu, ada baunya beda atau mungkin ada sesuatu yang berbeda juga. Soalnya kalau lagi sama keluarga memulai sini teh, Sebenernya misalkan ada yang hidup di sini, hidup di sini. Antara ngabis tidur, atau mimpi buruk. Ya, katanya akan gitu. Banyak sih yang bisa sampai gimana-gimana melakukan apa-apa. Paling larinya ke situ. Faktornya mungkin pertama, karena dari omongan itu, dari rasa-rasa orang yang kayak, Eh, serem ya. Ini udah lama nggak ditinggalin. Ada. Mungkin yang ngempatin. Ya mungkin dari luar, atau bagaimana. Ya, makin mereka teh ya. Paham, ya. Biasanya lagi nggak ada orang yang ngempatin. Oh. Jadi yang dimimpiin, dibikin nggak nyaman. Supaya ya, udah. Jangan di sini. Gitu. Jadi kan sebenernya kalau tempat atau rumah kosong, tiga hari nggak ditempatin aja teh, udah. Ada yang ganti. Ada yang ganti. Apalagi kalau kasurnya digelar seperti ini. Oh, nggak boleh. Iya. Biasanya kalau harus nyamah, kalau tempatnya nggak akan ditinggalin sih kasurnya tuh diangkap. Atau dilipat. Atau dilipat. Kalau dibiarin gini tuh ini udah. Pasti aja. Ngesediain kayaknya ya. Tidur aja di sini. Pasti mimpi buruk atau apa. Karena udah. Ini mah apa sih perempuannya. Sof itu. Duduk-duduk di situ, di sini. Di sini. Tapi ya nemu usah. Tapi si rambutnya tuh ya saat. Apalagi kalau ada yang tidur, dia ngeliatin. Gituin. Makanya bisa masuk ke mimpi. Kalau yang sedjetif, dia kayak merang, gatel-gatel. Takannya tuh rambutnya. Rambutnya tuh kayak sapu. Tau nggak sapu. Ijuk, iya. Kasar gitu. Kalau kena. Gitu, gitu, gitu. Enak duduk ya. Iya, iya. Gitu lah. Duduk-duduk di sini. Gimana duduk? Kan bantuin. Soalnya kurang mocek. Kurang sih ya. Kurasa ada rambut. Beneran rambut gitu. duh. Mulun gak yang yang aja omongi. Kenapa muted dia? Betapa? Raus-rausin. Ku mahak. Ku mahak. di kamar Penyanyi tempatnya karena menemukan dua-duanya dan kemudahan ke Caiapun Tetapi kita kedengeri tempatnya. Dan kita berjalan untuk kemudian. Kita berjalan untuk membaca rumah di sini. Terima kasih. Menurut saya recomah. diimum kamar api sop sop karena ga propoknya bisa gitu sop nidih ini ada batu rik itu udah batu rik didiya di yang luah ya rekenauon nah rekenauon dibalik nunggu ada bumi rik naros kunawan sop jadi di dt namun ayah keluargi atau rencangan lu sop kenyamanan katanya kalo misalkan mau tidur kadang akses tidur atau ga lebih buruk sop nyaman cik mohon rik naros namun ayah nukulam jadi kan namun ayah jadi kebara ta kan kan ngobrol ngobrol tadi namanya itu itu inggis kagok sariman ya tapi kan tkb parapal di 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 Udah di kamar, di luar, mau dicarikan Asal tengah ganggu mah Yang nusuk nyarekan gitu Gimana lu? Yang nusuk nyarekan Pohon-pohonnya gede-gede kan? Oh Ya itu satu Itu nangon-nangon di dia, tapi gak ganggu bisa Laman itu, malah diusir Namun Kita bisa diomongan Kayak diusir Dibalikin aja ke itu Asal tengah ganggu mah udah mau nangon Tapi bisa Kita bisa Negosiasi Ulahnya Kayak di cek deh ya, covering Namun bawang kayaknya diusir Nyalur 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 Oke Bukan yang Wow sebenernya dia Cuman dia dekat aja Sama pengguni sini, maksudnya Kalau ada yang tinggal di sini, posisi dia tuh dekat Oh Dan dia kan kegiatannya di sini-sini aja Jadi bakal terasa banget Bikin gak nyaman Sebenernya mungkin dia mah ya Diam disini gitu Sedang orangnya yang nempatin sensitif apa enggak Oke Kita ke Sisi selanjutnya Yuk Mudah-mudahan ya nanti sambil di ulas lagi nanti di akhir Ayo Tidak mengganggu ya Amin Semoga Amin Kamu jangan ganggu ya Hei Kami tim Rangina akan melanjutkan Di lantai 2 ini Tapi Tadi mau kesini Tiba-tiba dari lantai 3 itu ada Suara Ini denger semua tim juga ya Tadi gak ke-record sih Gak lagi di-record Kayak Ternyata gak ada orang Ada orang Lantai 3 emang paling kering Iya Karena jarang Yang paling Paling gak di jamang mungkin jarang gitu Iya paling jarang jamang Nanti di sini nanti 3 ya udah Kalau di situ apa Situ itu keluar balkon Balkon Oh langsung ngadep keluar ya Iya Langsung ngadep keluar Kita lihat ya Kalau balkon-balkon biasanya suka deh Tapi kedengeran sih maksudnya Kalau misalkan Kayak ada yang gaya-gaya nyaman Maksudnya kayak ada aktivitas Aktivitas Kalau misalkan Yang apa Suka lihat dari luar tuh Post apa Padahal kan Suka cerita ke pegawai sini Dia kalau lagi di post depan Melihat dimana aja Ya itu lantai 3 banyak ya Sama di balkon Di balkon sini Di balkon sama lantai 3 sih Oke Berarti pasti kita kalau ke balkon sini ya Kalau lantai 3 Katanya Jadi kan pegawai Misalkan lagi di post Nongkrong tuh Lihat ada yang beres-beres Padahal ada siapa-siapa Orpah gue yang di sana Tadi sih aku lihat anak-anak Di atas Lagi ngintip sama Indy Berdua Waduh Ya mungkin rame ya Wow Oh dikelingi pohon-pohon besar Sebenarnya enak Sebenarnya enak ya Tuh Enak Enak Tapi kalau Orang yang Sertif Ada Ya kalau malem bang Tapi kalau yang Biasa Hei Tidak ya Kakak Tau Ters Salik-salik Salik-salik Satu Iron Tak Kumahaku Maha Kali-kali Sed baseline Nano Pakain Ini itu Dadu Terang terang-terang terangin kamar-kamar dari seribuk-seribuk itu jadi ya rangka dari itu tempatannya nyayak member itu nomor kamu ternyak tapi tanes dilemah bisa nyanyi nyarek mati bisa dengan langsung jauh jadi kita bicara, kita datang kita datang di luar? di luar di luar di luar di luar kita ning lahi cekolat banget dimiitsan itu lalu lagi sampai jakih ya apa 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 jelalu kami kami kakadiman itu bentuknya apakah kakek atau tidak sepuk iya te, mohon si A A bade nyebut manggil nyebatan naunya Aki atau bapak emang emang wala ada di abah abah si abah abah soalnya neninggal sebuah kain ya tiba lagi soalnya brakes lain jelam bapak itu sama a ponka ponka tinggal maksudnya aku maaf tak tak maka jadi kalau ada yang kelihatan sebenarnya bukan menunjukkan tapi emang kebetulan betul-betul tidak bermaksud KB beda sering bah hari ketinggalinya tuh dicara kemanyakan di kamar Terus Lila, terus Lami, bibinya, Teh? Bidinya apa, Pak? Horeng. Ese dicaret, ya? Iya. Itu, Pak. Kadang, ya ese dicaret. Iya. Ese dicaretnya banyak. Kok abah, Teh? Barangur. Iya, Pak. Bisa, ya, masih raturan, ya, Mbak. Iya, ya. Berita terus. Kan, ayah, cuman ditate, soalnya ayah nuka ganggu, ayah nungka bengongan, jatuh nungka bengongan. Nah, ayah nungka bengongan, sayang, tarapi, eee, menu goreng. Goreng, goreng, nunggar, nungguna. Ketiasa di jagian, Mbak. Sumpah dah. Akhirnya rupanya goreng, mah. Goreng, Mbak. Oh, iya. Pasti. Gak tinggalin, Mbak. Gak tinggalin, Mbak. Gari-gari goreng, Mbak. Gari-gari goreng, Mbak. Gari-gari goreng, Mbak. Gari-gari goreng, contoh bengongan. Gari-gari, dengongan NEK. Gari-gari goreng, ni, Cik, di. Gari-gari goreng, di Nunggak, gari Gari-gari goreng. Rapat hal-gari gari-gari-gari, Gari-gari dite-gari. dari ngomong-ngomong dianggap kalau lagi pada ngumpul keluar lagi rencangan mengenai tempatnya ngomong-ngomong pasti karena kita ceritain di atas lebih serik ngobrolnya cerita sarang abah jangan ketawa banyak sih lebih kalau yang dia lihat datang di dua ngumpul kita ceritain di atas ada aja pasti menurutnya usir aja ya pasti aja semua tempat pun ada sih sebenarnya bahkan manusia kan lebih tinggi derajatnya kita harus diimbangi dengan aktif ya bun oke lanjut atau di dimana deh gitu kita masuk ke ruangan selanjutnya ada kamar juga di ujung di kamar juga ya ini apa ini apa kenapa sih lu kita kan jadi keliatan takut dan gitu dong jadi kita kemana nih kak kamu sindrom apa yang tadi kamu lihat disitu kamu lihat apa coba sama kayak tadi nih anak kecil sama-sama terus oh iya bener ada yang panik gue L tadi kan dia ngomong jadi host gue sekalian tapi tadi gimana lihat apa akhirnya kita kesini ini ada kamar ternyata di kanan di kanan ada kamar ternyata kalau nama saya demi Allah deg-degan jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain beneran deg-degan banget yang dari tadi utama jadi aku kayak bingung apa apa yang harus aku lakuin dan apa harus yang aku omongin kayak pas kakak buka pintu aku bilang ada yang di atas kan kakak ngeliat ini dia emang di atas jadi kayak siun demi Allah siun banget dan kita ramean deg-degan demi Allah harus di tim yang satu lagi nggak papa aku mah udah emang selalu sabar ikhlas dan semangat maksudnya apa sih tertekan tertekan siun banget oke jadi kenapa tadi kita kesini dari luar setelah ketemu sama Abah itu Riria sama Faru tuh ngeliat anak kecil masuk ke dalam sendiri iya karena kita sempat ngomongin dia aku bilangnya aku lihat dari luar tuh di lantai tiga mungkin dia merasa ke panggil jadinya ya lari-lari kecil gitu kan tapi yang yang hama itu nggak tahu cuma urusan tim naik saja kan itu di lantai tiga ada yang ngebutak yaudah ini kalau ini kamar apa sih ini juga kamar tamu cuma sama karena di pojok dan apa ya kalau tadi kan bener-bener parah banget kan kalau ini tuh lebih apa ya orang-orang sama kayak yang di ujung nggak nyaman cuma nggak separah lebih sering ditempatin jadi omisi terakhir yang nggak kembali iya jadi itu kalau misalkan kalau ada tidur di kamar-kamar yang enak tidur nah ini terakhir kamar yang enak yang paling terakhir tidur pasti di sini pasti di sini kalau yang terakhir datang gitu kayak iya oke ini berarti kamar yang lumayan berarti ya jalan ditempatin ini di lantai tiga ada berapa kamar Kak Asya? di atas nggak ada kamar semuanya karpet rata rata gitu oh jadi kamar cuma ini ya satu, dua, dibawah dua eh ini kan tadi tiga di tengah tangan itu kan semua itu empat master bedroom gitu ada empat dibawah tiga kalau ini apa? ini kamar mandi gak sopan oh assalamualaikum oh toilet ada betaknya ada betaknya ada betaknya kamu masuk kemana Pak Rul? tapi kan emang semuanya tetap ada diem di atas gak tau ada lemari belum lihat ya ada lemari lemari ada lemari teman teman teman�ai closes DOWN kakang nggm kakang kakang tapi itu sih mungkin ini yang mengarah ke belakang tapi menurut gua sebenarnya bagus sih ininya nggak ditutup jadi kalau siang matahari masuk cuman ya kalau malam menarik untuk mereka tapi kalau dari ininya struktur bangunannya kan lebih banyak ke kayu kayu-kayu juga bukan kayu sembarangan elemen medianya jadi ketertarikan tersedia ini lemari kadang mungkin jongkok di atas lemarinya situ atau mungkin di dalam sini maksudnya terlalu main berarti juga nih si material-material yang berbahan alam memang kuat juga energinya gitu kayak gini-gini kan batang-batang apa ya pohon lama lah ini takutnya kan membawa energi apa-apa lagi gimana nih baru kamu ngerasain apa disini apa sih kamu jadi ngelamun tadi kelihatan pas-pasu ada yang duduk sekarang dimana yang duduknya kamu usir ya tadi ngelilingin kalian kalian aku aku disini cuman ini sama kakaknya doang tuh aku aku terus aku paham nih binda jangan marah nggak ada kan nggak ada kan cepet banget nggak ada kan ditutupannya ditutupannya disitu di lemari disini di atas tapi cok bukan lemarinnya ih siun iya bukan ah tukang bisi aku juga takut sama pura-pura aku pura-pura takutnya ngeri tapi siun dicaret kan cok kan jerit aja nggak apa-apa kalau kerasanya apa ini kenapa sih ada ini nggak tahu kayak masuk ke kedur buat gitu kan padahal ini kan untuk menariknya lihat nggak tahu kalau nyari guys sini ya ini kalau nyari guys sini ya jadi bernyata gimana suka dibuka sukanya gelap ketika gelap itu kelihatan bener pak Ruh lihat tadi makanya ketika ada yang serang ngemput Benernya dia kenapa lebih enak ketika ada yang datang kesini karena dia gak suka ketika ada terang atau apa Dia akan mengindah walaupun hawa nya tetep gak enak karena dia tetep ada Sebayangnya kalau lagi terang lagi siang maksudnya dia masuk ke situ Betul, sama Kadimas Lalu kamera Lu jangan GR yang mau dipegang begini Enggak Nah dia pernah ke TV jadi tau blog ini Aku memang sengaja ngeblokanin Oh salah Bener Kadimas tadi langsung konek siapa tau di kolong kasus Karena bener Maksudnya dia nyari tempat yang gelap Ketika ada orang yang inap kan terang Atau gak ada aktivitas Dia yang akan mengalah Oh ini Hawanya tetep gak enak Karena dia tetep ada Cuma gak akan ngeblokan Jadi kalau gak di kolong ke lemah di gitu Nah ya Yang baru lagi mungkin ya maksudnya Oh sirway gitu Mungkin banggulah ya Kita nyalain Harus Emang Mau teriak sih ini mah Lihat sini Iya Diatnya bisa ngerengkol bisa apa Udah 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 ampun Gak gak ampun Gak bener 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 Eh takut deh Gak apa-apa biar gak biar gak Sok Dia gak suka terang Tersi sakyunya Udah udah jangan Sakyunya Tersi gimana-gimana Tersi gimana Tersi sakyunya Terima kasih Tersi sakyunya Tersi sakyunya Tersi sakyunya Tersi sakyunya Oh hai oh Oh aku menyakitkan pada setiap penawa untuk berkicak nanti ya teh haa ya rap tuh ini Oh ini tau 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 atau nyebat ini maka embe pendakon yang nukiyuk ini mudah awal teh kalau digelapin kelihatannya bayangan ini mah apa ya kalau dibilang kayak ya tapi putih padanya ucap putih masuk ke sini masih buka paru hilang bisa ngomong kayaknya Mak si ini tuh bisa ngomong cuman sih di pahlawanya teh belum bisa untuk ngeluarin ngobrol ngomong gitu pasti nanti mungkin kalau dikeluarin bisa ceritain besok atuh mau gitu mah dari keluarga jadi way di jaya sop emang enggak dong agak ema nitip way iya kan ayah nunggah duh nah jadi ya gitu gaduh Bumina sok nyebatnya sok ayah nunggendong di diteh terawes gitu kan di gangguannya mon ayah buntah ayah sasaham emang ngambarin di diteh sok tapi ngomong ayah ngomong ngalih ke laweh kan tapi ke garasi tuh mulai diteh ngalih ke tangka lain-lain ngomong-ngomong pohon nah tangka lembah ya capek deh ngomong sama kamu ya udah keluarga aja kasihan sepatu di penggantar masuknya sepatu ke tadinya masjolong gitu ya aduh aduh sepertinya nih mendingan tadi itu masjolongnya kagantar menalih sih itu kayak teman aduh 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 udah kata mas mengisip cukup sudah sudah bisa di masjolong iya aduh aduh kembali aduh 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 terasanya gimana sasat pengen persänger kaya Miss Kay but aduh пошdiri sedih terus ryw aku tuh ga bisa ngomong ga bisa engga kan Jadi ya sedih, sedih banget Tapi kemungkinan kamu dapet gambaran Sedihnya tuh apa? Ngerasa kehilangan, ngerasa ditinggal Kayak disiksa Pernyata takut Kayak trauma gitu Ada... Air gak disini? Ada air minum Bukan gak Air itu ya Sungai yang memang Sungai mengalir Gak ada, kalau di bawah sih jauh Tapi kalau di lubang disana kan ada air terjun Ada ya? Disana ada, ke belakang sana ada Dua Ya oke, mungkin Mungkin ya ini mah Dia Kucet 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 Ya udah Mungkin ada sesuatu yang lebih menarik lagi di lantai Tiga Kita ketemu tim saja Tolong dijagain tim BTS untuk lemari-lemari ya Takut nanti masuk ke lemari-lemari lagi Banyak lemari Jangan, pusing banyak lemarinya Kita minum dulu yang banyak Nah sekarang giliran kita Ini kita masuknya tim 2 ya Dan Kalau boleh dibilang Tim 2 ini adalah tim yang sempurna Kenapa itu? Ya karena gak ada tuh ketakutan-ketakutan Kalau di tim ini Kita bisa menyelesaikan masalah dengan cepat Sungguh-sungguhnya ya Ya kalau misalnya ada apa-apa Ya udah dihempas aja gak usah teriak-teriak Atau bikin keributan Ya paling kita cuma ada imbi disini Memang untuk tujuannya Memancing Menceng Iya Pokoknya silri Yuk Yuk Oke Seth Tadi Begitu Ada di tim 1 Mereka cerita tentang apa sih? Jadi pertama Kamar yang Mas ini ujung gitu Itu yang Aku bilang paling Gak bener kamarnya Karena Setiap orang yang tidur disitu Antara gak habis tidur Atau gak habis tidur-buru Oke Banyak Jadi sebelum dikasih tau juga Mereka cerita besoknya gitu Jadi ngalami sendiri Tanpa dikasih tau sebelumnya Bisa kan kalau kasih tau kan sugesti Tapi gak Besok cerita Orang tidur disitu Gak enak tidurnya gak habis tidur Atau gak Teman selanjutnya Ada keluarga Tidur disitu lebih buruk-buru Kayak gitu Dan tadi pas Di kesana Kamarnya liatin Jadi ada Cewek gitu Rambutnya panjang banget Kayak hijuk Kalau kata tadi mas Yaudah disitu Jadi Dia pengen dia sendiri Gak mau ada orang lain Jadi kalau ada orang lain Itu diusir terus Digangguin lah Gitu Nah kalau Alshad sendiri sih Pengennya gimana? Kalau tadi udah dibilangin Jadi intinya Kalau ada tamu atau diusir Jangan Jangan diganggu Maksudnya kan Bareng-bareng aja gitu Dia mikirnya Karena ini kosong bulu Jadi punya dia sendiri Kamarnya teh Oke Pengen diusir gitu Kalau diusir Negorisasi akhirnya Nanti kalau ada tabu Jangan ganggu Jangan gimana-gimana gitu Oh Kalau enggak gitu Biasanya nakal lagi Nakal lagi ya Kalau di tim satu kan Gak bisa tuh Musen-musen Kita Iya Kita cobain Jeffrey deh Gimana Jeff? Tim dua ini Mengatasi masalah Tanpa masalah Tadi Apa ya Yang di infoin Alshad tadi Bener ya Pas saya naik tangga tadi Kayaknya keinjek rambutnya deh Oh keinjek? Waduh Terus Apa Ini apa ya Sebelum dikasih Apa Temerangan itu Ini kok majang sendiri Ini rambut Tadi mau saya tarik Cuman Ah udah lah Jaim aja lah Padahal takut Pak Bapak 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 Memang betul Ada Satu sosok yang memang di lantai itu Pengennya dia sendiri aja Dominan sih Nah suara Ada suara tadi Itu dari dia Dia juga Dia juga Sebenarnya kalau Kalau sosoknya kayak gitu Jeff Itu bisa diajak negosiasi atau enggak? Kalau menurut dia sih Nah kalau misalnya dia sudah Menetap dan bersarang Akan sulit negosiasi Pasti dia akan minta sesuatu yang memang di luar dari yang kita Jadi kayak pengen sesuatu Entahlah Potong kepala apa Ayam Ayam atau Jarang sih ayam biaya sapi Atau enggak paling kecil kambi Masalah gitu Mahal ya Nah ada dua sebenarnya Pertama itu Yang kedua Tadi pas kita ngumpul di bawah Saya sih ngeliat ada sosok kayak segitiga gitu Kain warna hitam segitiga Bawahnya gini Segitiga Nah ini kepala putih semua Putih semuanya Terserah Silahkan kecebong Segera kecebong Jadi Beda kalau yang segitiga beda Nah kayaknya ini juga yang tadi Gangguin Wah ada sebelah ini dia Cereka di rambut tanjang di belakangnya Yang hitam itu yang saya bilang segitiga tadi itu Ada di sekitar sini Yang di belakang itu Duduk-duduk disitu siapa? Ini kalau mau berkomunikan yang perempuan di masuk jangan tahan di masuk di sini saya aja udah gatel-gatel ini sudah malah gede kamu pura katincak tadi bisa kali ewan biasanya enggak nganggul kamu sabaknya em enggak nganggul sabaknya nganggul terambil ibu gua udah ngayari au gak tinggal tindak tindak kira matah nanya marah nanya Oh Sik Yang Ayah korek ibunya Jadi, kita mau menurut Ayah nyerean ibunya? Tidak tahun Aku ingin masuk kecil Kadang-kadang korek ke diukan Kadang-kadang korek ke jengut kadang-kadang koreng ke pokokan, ke saring enak-ngenak, hampur, 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 rot, cemah, kita pedah, pedah ke ketinggali. Ketinggali, gitu. Jadi teman-teman datang ke mama-mana kayaknya, ayah gitu bahasanya. Ini benar-benar, benar. Tuh hati moang. Sian. Itu pedah. Atau, karunya, bisa kalau kamu buat, bisa dierek mixer. Tuh, kayak panggungan tempat. Tuh, itu kabeh ngartin, masyuk tadi. Tidak, ya. Wah, nengenya tuh kayak di teman. So, aku itu nengenya. Nengenya tuh, bisa kama mama. Nengenya tuh. Ya, supaya, tau gak kamu. Kaluhur. Ya, benar. Kayaknya, kalau. Itu di hidup kali. Kan, apa yang, padahal. Tidak, apa yang, padahal. Tidak, apa yang bisa di dinginnya, wongko. Tidak, ya. Tapi, wongin luar, tiris. Ya, ke sekolah, pernah gampang, mati bisa. Menang, menang. Kayak dipanggungan, kan, hari memang hayang dari pingin. Uuuuh, hayang. Kayak dipanggungan, kan, ya. Gak ngerti, kan. Tidak, enggak. Merah itu nggak tanya. Ya, sampai. Pengenangankan kan, pengenangankan. Tajo gue ujung-ujung, wongko. Farah orang man. Paling ditinggalkan, ya. Daik lah, dia. Ngesokay. Habus, ya. Dipaksa. Bagus. Nah, eh. Tadi kan di orang man, ini galak. Kayak tanggang lumayan dari aneh, bang. temen biasa nama tuh tukang tuh Aki-aki menangnya terus mau lontotan ya, kenal sih ya ya coba lu apa yang menjaga kering ya mata kayak batu, teseorangan tapi mau berlalak nyengis nyisar banyak Jadi kayak memang ruang terbatasnya mereka, dia tuh disitu gitu ya. Tadi dia kesini karena memang kita panggil ya, kita menceritakan sosoknya, membayangkan, ya jadi kayak semacam undangan lah ayo. Biasanya gak boleh nih sama yang di belakang, silahkan yang tua-tua, Angga sama Jeffrey, ini kita disini aja nih udah. Yang tua-tua masih muda. Yang punya rumah harus disitu. Biar kembangan sama yang punya rumah ya. Nah yang di belakang itu bisa dibilang agak tua, wujud. Cuman dia wujudnya aja seperti kaki-kaki, cuman bukan. Masih golongan jin yang dia punya, kukunya panjang, gitu panjang. Terus mukanya tuh yang bener-bener sudah putih, pucet. Terus ada kayak semacam daging-daging. Saya kan utupin bagian sebelah kanan dia mata. Dan bajunya pake jubah itu, kayak yang tadi ya. Nah ini yang sering kadang nahan tadi yang itu, ya si makhluk itu gak bisa kelama. Terus mau coba untuk menguasai area sini. Di baging masing wilayahnya ya. Tuh, barusan ngomong, ya apa bahasa sunnetnya bukan urusan kamu deh. Yang urusan Maneh ya. Seperti itu. Kita coba. Loh apa? Bismillah. Oh. Bersambung. Bersambung. Hai boling mohon aku unteng kegandengan kayong silaturahmi waris-waris Hai ngareng ngawal narah unih ngadidita esah wai kelebesan muka gunan jadi dia Oh gini ngadidita Oh 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 di payunnya Oh Alhamdulillah bisa tepat Oh 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 manawi ayah nubade didikin kanu kagungan ya ya didia mangga mohon banget tetep nukagungan yang terkabotan ayah didia ayah bangga nah ditipkan semang semangat kami ayah kegiatan napsi-napsi oh oh so di kintunan mangga-mangga terus balik dia weh kekada kapayun mohon mohon kaya abis ke luar di ngalus aneh pami kaya gini terus balik dia weh Aduh abis itu berbekalan ayah namang ke dihanap kubi pangadam aku dihandap kaya ngadaman kaya ngadakan lu ho ayah deh nubade di kersak Aduh sesah tuh sesahai unggah linten mah pun terbiasa Iya gue abis itu juga kalau resan tadi aku abis ada makan pami Sane suwaktos matu dahe sesan ya gitu Nah jadi gitu beda-beda reka ganggu kabin jadi demik mau Oh gue ada gitu cara nama ngomong saya benar-benar kalah jadi nggak jago nyong-nyong seharusnya ya kenapa yang ditutup di Pico Colo tapi kalah memenka capek-capek ini ngerang bismillahirrahmanirrahim lahir ngalih ngalih ini awalnya sendiri ya awalnya sendiri muncul teman-temannya kan banyak mau segala macam nah ini betul ini yang paling bahaya ini paling bahaya karena lebih banyak yang ganggu disini atas kontrolnya dia kontrolnya ini ini sebenarnya sudah lama ada benda ketanam kelihatan ada benda ketanam disini nah jadi ya bagus ada tindakan seperti itu kalau enggak dia bakal terus tempatnya digangguin nah pas tadi dia dia tuh sebenarnya nolak gak mau ngelawan karena dia gak mau dipindahin cuma karena ya udah nanggung kan lewat ya awalnya saya pengen cuma pengen mediasi dengan ngobrol aja kalau misalnya ngobrol bisa ya udahlah kayak yang awal tadi ya udah harus ribet-ribet gitu tadi ada satu permintaan kita yang minta air hitam kopi biasanya ngapain juga kalau sekali doang ini perkenalan saya juga oke tapi tadi mintanya setiap hari harus disediain kalau enggak yang ngisi ini akan selalu digangguin ya ngapain nah akhirnya pas dia mau pergi kan ya daripada nanti gak ada hasil tarik terus sama dibantu dibuarin saya juga dorong udah buang langsung gak tau dimana buangnya ya mudah ya mudah oke salah karena gini-gini ya soalnya kan gini di lari tiga itu yang paling dengar ceritanya ya jadi dari depan itu kan keliatan lari tiga kan kaca semua nih iya benar jadi pegawai sini dan juga security disini suka lihat kalau ya sore atau masih nyang-siyang suka ada yang lewat atau enggak katanya kayak bebersih gitu kayak keliatan katanya dan juga kan security disini kan rolling nah mereka tuh mereka tuh ceritanya sama padahal gak parah dijeritain gitu ketika mereka jaga disini ceritanya sama padahal security nya bukan security nya suka diganti kan sama yang dari luar kan gitu ceritanya sama berarti memang ada aktivitas disini ada aktivitas yang dia sudah ngerasa punya dia yang kontrol semua ya kalau gak dipaksa buang seperti itu bakal terus ada disini aktivitasnya disini soalnya insyaallah insyaallah kita kisernya ayo sekarang ada di bagian bawah yang konon kata Alsyad sih banyak terjadi sesuatu yang aneh-aneh itu di bawah iya di daerah sini karena mungkin ini halamannya sih luas banget dan kita sekarang berada di pojokan lah gitu yang kondisinya mungkin paling gelap diantara yang lain ya jadi apa yang kamu lihat Indih tapi boleh gak selesaiin dengan anak kecil tadi anak kecil jadi yang aku tanya ada ada olam atau jadi ini tuh tadi sampai cerita ada ada sesuatu anak kecil yang diperbolehkan tinggal disini entah karena kasihan atau apa yang konon dia tuh tenggelam ya kayak tenggelam terus jadi badannya tuh putih udah menuju bening gitu loh bukan di sekitar sini tapi di daerah sini ya tapi pas nanya di deket sini ada apa ya curug katanya ya ada turun dikit ya udah kalau pengen komunikasi nah gak bisa ngomong ini kan mulutnya gini begati Ishan begati Ishan begati Ishan emm 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 kamu yang tadi lari-lari ya dari atas kebawah boleh apa boleh apa boleh sama yang di dalam rumah yang tadi ya boleh sama yang di dalam rumah yang tadi ya dipanggil ya oh daripada kamu kemana-mana jadi kamu dipanggil kesini gitu boleh gak sama yang punya rumahnya nih suka ganggu gak kamu bukan yang punya rumahnya bukan Abah kebahannya juga pindah misalnya suka ngejahilin ya kadang suka ada telapak kaki basah gak sih tapi kalau misalkan ada orang disini kamu jauh-jauh jangan disini ya 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 rasu-sulin aja temen kamu jangan diam sini masih hidup masih hidup oh temennya udah besar ya sama orang ya ya udah boleh disini tapi kalau ada lagi ada orang jangan muncul ya tidak boleh masuk ke dalam rumah ya di luar aja ya kalau enggak nanti kayak apa nggak disini lagi ya 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 udah ya ya semuji dulu ya oke enggak enggak akan makasih ya Nah emang dari tadi tuh memang disini nih udah agak galak-galak sebenarnya dia ingetannya muka kakak di lukisan itu mungkin dulu kamu suka main sama dia mungkin emang kamu sendiri kan bapak ibu kakak empat sibuk sendiri aku sendiri ya enggak tahu ya bentuk muka kakak kalau di pojok sini tuh biasanya ayunan ada dua nih temen-temen bisa kalau begadang disini baru tidur jam 4.30 limaan paling dua ketiga orang nah biasanya dua tiga orang itu kalau di nongkrong di atas lihat kesini iseng-iseng kan misalnya lihat jalan-jalan nah itu ayunnya satu aja goyang tapi goyangnya enggak ada angin kayak gini teh enggak ada angin terus sebelah goyangnya juga yang heboh kebukaan yang kukur udah jadi ya itu mereka yang kalau pernah lihat pernah ngerasain pasti menjadi pengalaman yang sangat mengerikan kan dan enggak satu orang aja itu enggak enggak satu kelompok aja beberapa orang dan yang pernah juga yang pernah nyewa disini nyewa villa ya juga cerita padahal itu kan karena kita gak kalah sama orang ya enggak pernah cerita juga tapi dia enggak mau kemarin kita nyawet disini pas mau tidur malam-malam lihat situ goyang sendiri ya itu nya itu padahal tamu ya bukan bukan keluarga bukan temen oke yaudah kita coba lihat dulu sana yuk ini anak-anak ikuti ya mungkin putih yuk sini jadi ini kalau malam hari suara anak ayam tapi rame-rame, harus dipastikan dulu anak ayam beneran atau bukan nah kali ini malam hari ini jurnalisa ada suara anak ayam bersau-sau hutan saya penasaran banget, makanya saya samperin biasanya akan muncul sosok denger ya suaranya ayo samperin ternyata ternyata ada syara yang berdiri ternyata cuma suaranya aja tidak ada ayamnya kita menyingkir dulu ya soalnya banyak yang ke arah sini sana sana aku naon atau mani rame mani raja coba baturan nih dia kamu coba deh chat beliau disini gak tau siapa sih merendingnya siun ah mau bisa ditanya ayo diri mah bisa ditanya lobaan dirinya bisa betahkain betahkain kalau kaku tapi kita ngasih 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 biasa ngasih 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 Ciyun kita mau wajib lemak Ayo katinya yuk Ayo yang kabeladinya Sampai kodinya Menang tuh Ayo ya beladinya Ayo 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 nam Aduh itu gondrong Badannya gak tau tinggi Ini ya kayak buruk Kayak keluar nanah dari sini Ayo didinya mana? Dikigir dari tukang bodohnya Ayo didinya Aduh kurang sok nih Ayo di radio Mana yang di radio Ayo Eh Eh Ayo Ayo Kita menang Ayo Oh iya, Pak. Pakai turun. Mendingan sih, kalau mau ngebajar, kalau yang turun, sepih, cici, lalu, di Bali. Yuk, dengerkan. Mau ngebajar, turun, beres, saya sapu. Mau ngebajar, jangan lalu. Lain cienan, bau. Kuma aja, namun turun deh, menelobajar lemah turun deh, ketika makan. Namun turun, ketelobajar lemah ngeganggu, ketika makan, coba. Cain, Pak. Nanti di caplon. Nanti di caplon. Matapun. Nggak, Nanti. Kamu. Aduh, Nupung. Nanti, Taya, gini. Sapu. Sapu. Sapu, Pemengarung. Tengah. Tengah, Tengah. Tengah. Bila ruyan. Tolong. Dan, ngomong-ngomong ditutupan ngomong-ngomong betul-betul gue sabab ngomong-ngomong ngomong-ngomong tapi udah soal ngomong-ngomong mohon-ngomong 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 bangga bingung kaburnya kemana kok Om Jeff aja tadi si suara-suara di belakang itu langsung berhenti ya kenapa sih udah ada apa-apa pas tiba-tiba di pojokan kamar mandi itu ada yang keluar perempuan di setiap pojokan itu banyak diisi perempuan jadi kayak di luar di luar tempatnya sih jadi sebenarnya mereka tuh udah dilarang untuk mengganggu gitu ada yang jaga katanya ya tadi ya kayak semacam pada saat membangun ini pun kan pasti ada syukuran dan kadang-kadang ya sesepu atau apa tuh pasti membantu kita untuk standby tapi kadang yang seperti itu datangnya dibawa sama yang lain tamu terus misalkan temen-temen nih lagi mungkin kita juga nih datang kesini bawa yang lain-lain atau apa nah gak ada siapa-siapa disini jadinya menetap kadang-kadang kayak gitu jadi yang gak bisa difilter adalah sesuatu yang nempel di tubuh orang iya kalau misalkan iya kalau misalkan yang udah ada disini kelihatan ya langsung dihempas-hempaskan gitu kayak gitu terus pesannya lucu sih nyarek nonogep beting-beting sehari reddinya kan ala-ala camping saya cerita di wadahan camping kan pakai tenda ya mungkin harus lebih berpikir logis lagi ya sebenernya sejauh ini ya ke sini ke rumah Alshad ini ke salah satu rumahnya Alshad ya kita melihat hal-hal yang memang biasa ada di rumah-rumah sih iya 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 jadi bukan sesuatu yang wah ini parah banget enggak sih dimanapun gak cuman di sini ya bahkan di rumah kita juga ada gitu yang kayak gini cuman gimana caranya kita jangan mereka yang mengendalikan kita tapi kita yang mengendalikan mereka apapun yang mereka minta gak usah kita kasih mau apa-apa juga dan ketika kita percaya bahwa wah malah naun mereka tuh sangat takut sama orang yang berani semuanya sehat iya semakin kamu takut semakin kamu tersugis semakin mereka datang oh jadi mereka tuh datang karena undangan kita bener ya betul ini karena dibayang-bayang sama takut itu teh iya jadi menunggu terus tapi aku pengen deh kesitu yuk sambil ketemu sama anak-anak yang lain tadi soalnya itu apa op gimana suara tadi ah gak ketemu wujudnya apa suara aja berhenti sekarang suaranya tapi ramai banget tadi parah parah yuk lego 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 kamu gak ada yang melihara burung kamu enggak oke akhirnya kita sudah berada di ponjung acara waduh ponjung acara ponjung acara waktu jual lah yang memusahkan kita enggak enggak tapi Seth lumayan puas gak Seth sama yang kita lihat solusi dan lain-lain kuas sih karena kita kan dengar cerita aja ya eh jadi aku dengar cerita dari tamu lah dari keluarga dari temen dari yang jaga sini aku gak bisa lihat gak bisa ngapa-ngapain kan penasaran ini kenapa ceritanya sama semua yang akhirnya sekarang sudah dikupas tuntas sama tim jurnalisa iya tadi juga ya aku udah cerita sebenernya sugestilah yang bikin dari cerita jadi kalau misalkan ada sebuah cerita ya udah di stop disitu karena orang ketika dengar akan membayangkan ketika membayangkan itu otomatis ngundang nah tapi teh ini tuh kalau tamu kan kita gak kenal kita ngomongin cerita ke tamu cerita itu kan ketemu aja enggak besoknya dia ngasih input sendiri sama ya ngasih kayak cerita ke yang jaga vila kemarin kita lagi nginep ada itu ada ini sama ceritanya tapi semua tamu-tamu kan kita gak tau siapa ceritanya tapi sama masalahnya mereka itu kadang bawa sesuatu itu yang mungkin malah jadi mengusik atau apalah gitu kalau Angga sama Jifri gimana? ya sejauh ini yang bener tadi disampaikan ya yang ada disini gak terlalu gimana-gimana kalaupun Agga yang yang galak tadi karena memang suka kosong dalam beberapa waktu jadi mereka ngerasa dominan dan ngerasa ini punya kita gitu paling bener langkahnya harus kayak gimana ya gak usah tersuggest sugestnya bukan karena mendengar cerita doang kadang orang ada beberapa orang yang ngerasa di tempat gelap terus tau vila pasti ada ini gitu pasti ada ini itu tersuggest dengan sendirinya sih sebenernya jadi kayak gitu oke nah Dimas kamu ngegambarin apa nih malam ini? oke jadi ini deh satu yang menarik yaitu sosok di lemari sih yang tadi soalnya kan tadi nanya gimana sih bentuknya si Asyaf nanya ya mungkin kurang lebih seperti ini tapi sudah mendapatkan tempat ya? oke yang digeser oke kayaknya dia badan putih sudah tergeser lah ya? yaudah terima kasih Alsyad udah ngasih kesempatan kita buat datang kesini ini ini Alsyad nih salah satu yang sering banget kuali sama kita dan kita juga pengen lagi uji nyali di kandang jenera tanpa kandang wah jangan uji nyali itu namanya masih nyawa nyawa terima kasih Syad semoga sukses karirnya ini menikian juga buat jurnal Risa kalau jurnal Risa udah mau main kesini semoga sehat dan sukses selalu lah amin kalau mau main-main ke channel Youtubenya Alsyad ke mana Syad? ke Ashat Ahmad nah itu keren-keren banget gak ada yang kayak dia Amin kita udah mau main kesini oh iya 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 ini punya kamus aduh oh Abimanyu Ahmad deh oke abimanyu jiwa yaudah terima kasih sudah menyiasikan jurnal Risa malam ini yang bagus-bagusnya diambil yang buruk-buruknya dibuang aja terima kasih jangan lupa apa kan subscribe, komen, dan like wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh happy birthday to you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Terima kasih Terima kasih